Sekarang sih lagi sibuk menulis si botikan, lagi ngembangin, misalnya kan aku mau lanjut kuliah nih September. Semua konsep-konsep baru, ide-ide baru tuh aku kasih ke mereka dulu, jadi ketika aku berangkat, mereka tinggal ngerjain aja. Terus jadi kayak lagi sibuk mikir ini apa sih yang harus dikerja selanjutnya, karena ternyata setelah launching si botik ini, 5 bulan setelah launching, banyak banget yang ngikutin ayahku sendiri sih sebenernya. Kalau dulu kan ya males-malesan gitu kan, lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, nonton serial atau apa gitu kan di kamar. Kalau sekarang kayak lebih, udah tau kan aku mau bikin apa, kayak udah tau nih tracknya, mau ngapain, jadi kayak lebih banyak aktivitasnya sih yang lebih jelas gitu. Kalau sekarang karena udah nikah, kayak lebih banyak menghabiskan waktu sama suami sih sebenernya. Aduh, aku tuh kayak punya temen gak sih gitu, kayak dari zaman kuliah, kayak aku kan jarang ansos gitu kan, jarang di kampus, terus kayak sering bantu disini gitu kan. Terus aku mikir lagi kayak, tapi ada manfaatnya juga sih, maksudnya aku dengan ada sesuatu yang aku kerjain, terus aku fokus disitu, temen-temen tuh akan nyari aku sendiri dengan otomatis. Menurut aku sih kayak anak-anak seusia aku sekarang itu tuh lagi masa-masanya, apa ya, bukan galau apa ya, kayak mereka tuh either mereka pilih membuka startup, kan kebanyakan gitu kan ya. Mereka bikin startup baru, atau mereka kerja di dunia industri gitu kan. Terus, menurut aku sendiri karena aku, maksudnya karena aku jadi atasan gitu kan, aku jadi tau kayak, anak-anak yang masalah tuh belum bisa bekerja gitu. Mereka tuh cuma pengen eksistensinya, kayak mereka kerja di satu perusahaan yang sama eksis, jadi kayak mereka tuh bangga dengan gitu, tapi kinerja mereka sendiri juga gak oke gitu. Soalnya kayak aku juga ganti-ganti tim kan, karena aku ngerasa banget kayak, mereka tuh kayak, loh kok kayak gini sih, kayak mereka cuma pengen, apa ya, kayak eksis. Jadi, yang paling bikin seneng itu, apa ya, contohnya ya, ketika kita, maksudnya aku bisa ngerjain sesuatu yang aku suka, dan itu diapresiasi sama orang lain. Kecewa, kalau apa yang aku lakuin, ternyata di mata orang lain tuh gak baik, apa ya. Mempertemukan, maksudnya ngelakuin suatu hal yang aku mau, dan orang tua aku mau, terus gimana nih, biar match. Orang tua aku tuh selalu ngajarin, kalau misalnya, jangan sampai kita tuh jadi orang yang punya berilmu, tapi kita tuh pelit ilmu. Jadi, aku tuh yakin banget, kalau misalnya kita tuh bantu orang, kita sharing ilmu kita ke orang, itu tuh tidak mengurangi kesuksesan kita. Aku biasanya bales chat tuh malem-malem, biasanya malem-malem ya, bales chat, jadi kayak, kalau malem tuh aku ngeliat, ya minimal 150 lah. Biasanya 150 notification ya, bukan 150 orang. Kita sama-sama suka masak, terus kayak, soalnya aku kayak, wah, kenapa kita gak bikin bisnis kuliner aja, gitu kan. Bentuk pengabdian aku tuh, aku pengen ngajar, sebenarnya. Kampus juga udah nawarin, tapi aku masih mikir-mikir dulu, kayak dengan kesibukan bisnis ini dan segala macem. Aku pengen banget sih ngajar, terus kayak ngelakuin pengabdian, pengabdian masyarakat, jadi kayak aku ke daerah-daerah, maksudnya ke daerah-daerah, ya, rural area gitu, dimana ada para pengrajin batik yang gak disentuh oleh, gak dilihat oleh Indonesia pemerintah, kayak gitu. Lebih ke ini sih, kayak kita tuh jangan pernah puas sama diri kita sendiri, karena gelar yang kita punya itu, maksudnya, gelar yang kita punya, ilmu yang kita punya itu, belum tentu lebih baik dari orang-orang yang gak punya gelar itu, gitu. Jadi kayak gitu sih intinya, soalnya banyak banget orang-orang itu yang gak menghargai kerja keras.